Advokat Squad Besutan Muhammad Ali Nurdin melaksanakan donor darah dengan tema Safe Blood, Safe Life. Kegiatan donor darah kali ini kerjasama dengan Palang Merah Indonesia, Kota Bandung, dan Pagwiban Advokat Sunda Indonesia, Paksi, serta Poresta Bus Bandung. Advokat Squad Besutan Muhammad Ali Nurdin yang akrab di Sapa Kang Ali melaksanakan donor darah dengan tema Safe Blood, Safe Life. Kegiatan donor darah kali ini kerjasama dengan Palang Merah Indonesia, Kota Bandung, dan Pagwiban Advokat Sunda Indonesia, Paksi, serta Poresta Bus Bandung. Saat ini PMI Kota Bandung membutuhkan banyak labu darah. Melihat hal tersebut, Kang Ali menggagas misi kemanusiaan dengan mengadakan kegiatan donor darah. Melihat kondisi tersebut, Advokat Squad Indonesia yang terdiri dari ratusan advokat di Kota Bandung akan melakukan donor darah di Aula Poresta Bus Bandung pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, dimulai pukul 8.00 Waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu sebagai bentuk kepedulian kepada sesama dan mereka yang membutuhkan. Kegiatan yang sangat bagus, kami mengapresiasi dan siap bekerjasama dengan siapapun, khususnya yang memang niatnya menelaksanakan bakti sosial kepada masyarakat. Ini salah satu bakti sosial yang dilaksanakan dengan donor darah dari Advokat Squad Indonesia. Jadi ini memang kegiatan rutin yang sudah kita laksanakan sejak 3-4 tahun di belakang, terutama pada saat terjadinya pandemi COVID-19, di mana Kota Bandung pada saat itu sering komunikasi dengan kita bahwa banyak mengalami keadaan kekurangan darah darah. Karena pada saat itu 80% orang yang biasa melaksanakan donor darah karena COVID-19, jadi mereka ketakutan. Pada saat itu saya sebagai Ketua Advokat Squad Indonesia memaksa anggota saya untuk ikut melaksanakan donor darah pada intinya. Menurutnya kegiatan donor darah ini merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap tahunnya. Sejak Advokat Squad didirikan 5 tahun lalu, kami telah 4 kali mengadakan kegiatan donor darah ini. Dengan dilakukan donor darah, rekan-rekan Advokat dapat ikut membantu kebutuhan labu darah bagi PMI Kota Bandung. Alim menuturkan kegiatan donor darah yang dilaksanakan merupakan bagian dari misi kemanusiaan Advokat. Tim Liputan, Bandung TV